Intro Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam berluluhur Bertemu lagi dengan saya Yohanes Setiawan Jepriyadi di pertemuan keempat untuk mata kuliah desain dan pembangunan web Ada pun topik yang akan kita bahas kali ini terkait dengan tabel di HTML dan penerapan CSS Tidak henti-hentinya saya mengingatkan tentang slogan ISBN Luhur yaitu Cerdas Berjiwa Luhur Jika kalian belum memahaminya, harap menonton kembali video pembahasan yang dimulai dari pertemuan pertama kemarin Kemudian, untuk perkuliahan kita karena di laboratorium Sama seperti dari pertemuan pertama yang saya sudah pernah sampaikan Jadi materi yang akan saya berikan ini silahkan dipelajari, dikerjakan, dicoba di rumah masing-masing Kalau ada masalah, baru kita bahas di lab 4 Ya, bersama saya tentunya Oke, intinya Datanglah ke lab Karena kita masih pandemi ini Dan sudah divaksin pun bukan berarti kebal ya Jadi, kalau kalian menemukan masalah yang tidak bisa kalian selesaikan Padahal sudah nonton videonya bertahap, sudah benar-benar ngikutin Nah, itulah yang perlu kita bahas Kemudian, nanti saya akan polling sebelum perkuliahannya Siapa saja yang kira-kira mau hadir Jadi, saya untuk mantau ada beberapa orang yang bakal mengikuti perkuliahan Nah, intinya Kalau sudah mengerti, ya tidak perlu datang Karena apa? Saya biasanya menjelaskan sudah sejelas-jelasnya Nah, ini akan saya tunjukkan mulai hari ini juga caranya yang bisa kalian lakukan Untuk tugas, perhitungan nilai tugas Kalian cukup mempul hasil latihan materi tiap pertemuan ke github.com Pertanyaannya Pak, saya sudah ada beberapa latihan Mas, kak, semuanya indeks-indeks-indeks Kalau dicampur, saya jadi pusing Nah, hari ini saya akan bahas Ada UTS, ada UAS UTS-nya yang pasti coding Ada design layout dengan tabel CSS Form, gambar, belum menggunakan Photoshop Link-nya untuk ke menu file Terus ada UAS Nanti ada HTML JavaScript CSS Ada juga CRUD dengan PHP MySQL Nah, apa barangnya? Sabar Ini tentang skenario perhitungan nilai kehadiran Jangan lupa Untuk nilai kehadiran itu Karena cukup bikin file readme.md Yang isinya memiliki identitas lengkap Ini menambah lengkap klopok Jadi Loginlah di akun github Kalian masing-masing Kemudian Cari yang repository dpw Setelah itu Karena ini pertemuan keempat Maka buatlah add file Create new file Nah Tekan angkat 4 Garis miring Readme.md Untuk nilai kehadiran Kalian hanya perlu bikin file ini Readme.md Dan mengisi Nim nama lengkap klopok Contoh Nimnya adalah 2022500123 Nama adalah Via Valen Kelompok Sambil dengan SI2K Misalnya hanya seperti ini Nim nama kelompok Ada nggak yang saya minta lainnya? Terus Saya akan cek Satu jam Paling lama Setelah kalian Terakhir update di repository Setelah perkuliahan Berakhir Oke Kayak hari ini Pertemuan keempat Misalnya berakhir 16.30 Mulainya 16.30 Berakhir 18.20 Berarti Berakhirnya Kapan Ditambah satu jam Dari 18.20 Yaitu 19.20 Jadi kalian maksimal Untung isi kehadiran Satu jam Setelah perkuliahan maksimal Sebelum perkuliahan mulai Kalian sudah ngisi Boleh nggak bikin dulu Kayak begini Yang nggak masalah Tinggal di komit Silakan Berarti kalian sudah hadir Nah ini Untuk dilihat Nilai kehadirannya Jangan lupa Kabarkan ke saya linknya Oke Intinya kabarin ke saya Japri melalui telegram Linknya Untuk absen apa? Untuk kehadiran Kenapa? Kehadiran itu butuh Dikabarin saat itu juga Yaitu saat perkuliahan Hari perkuliahan Nah sedangkan Untuk tugas Kalian disuruh Buat file utama Dengan nama Index.html Berarti Di dalam folder 4 Add file Create new file Yang namanya Adalah Index.html Isinya apa? Isinya Ya latihan-latihan Nah saya akan lihat Dari kualitas kalian Dan dicek maksimal H plus 3 Misalnya hari ini Kuliah hari kamis Hari kamis Ditambah 3 Jumat Sabtu minggu Berarti hari minggu Paling lama Hari minggu Pukul 18.20 Untuk ngumpulinnya Jadi masih ada waktu Sangat cukup Untuk kalian latihan Dan menonton Videonya diulang Jika kalian belum jelas Isi file index Ini apa? Nah nanti Yang saya pelajari Di pertemuan Keempat Tentang Table HTML Dan CSS Adalah Nah Boleh Kayak gini dulu aja Udah Di commit Jadi tiap pertemuan Dua ini wajib Read me Untuk kehadiran Index Adalah file Latihan Untuk nilai tugas Tetapi belum selesai Ini file indexnya Kehadirannya belum selesai Kalian silahkan Ngabarin saya Link kalian Yang didapat dari Setting Menu Packs Dan ada Your site is ready To be Public sheet Ini Dibuka Open link in new tab Nah kalian Kirim ke saya Yang ada ujungnya Empat Yang Saya pelajari Nah yang ada Ujungnya empat Untuk Absennya apa? Read me.md Nah ini Via file Di kelompok ini Read me.md Inilah yang Dikirim ke saya Pak Ini pak Untuk Absensi saya Artinya kalian Sudah ngikutin Perkelihan Nah Mengenai yang Satunya lagi Di dalam folder Folder 4 Tadi ada file Index Nah file Index ini Adalah untuk Latihan Nanti saya Sampaikan kembali Latihan Latihan Kayak gimana Kalau ada Beberapa file Nah Membuat file Utama latihan Sudah penilaian H plus 3 Jadi Sampai hari minggu Kalian masih berkesempatan Update nya Oke Kita lanjut ya Intinya ini Sangat mudah Usahakan Bisa dapat 100 Untuk kehadiran Maupun untuk tugas Hari ini kita bahas Tentang HTML Table Dan CSS Nah Ini contoh Sebuah Table HTML Yang diterapkan CSS Kenapa seperti itu Nanti akan kita pelajari Disini Font nya Warna putih Terus Ada namanya Background nya biru Ada Warnanya Seperti ini Caranya gimana Sabar Nah Kita coba Secara Teori Table itu Dimulai dengan Tag Table Berarti ada Akhirnya Table Kayak ini Table buka Table tutup Barisnya Ditandai dengan TR Table row Kolomnya Dengan TH Table header Datanya Table Data TD Kalau secara Struktur Di dalam Table ada Baris Di dalam Baris ada Kolom Atau ada Data Nah Kalau kita mau Bikin yang Seperti ini Caranya bagaimana Lihat baik-baik Di sini Namanya Table1.html Nah Saya akan Demokan kembali Jangan sampai Kalian masih Belum bisa Sampai tahap ini Berarti Saya akan bikin Folder Folder demo Di sini Namanya Karena nama Filenya Latihannya Table1 Saya akan bikin Klik kanan New Text document Table1 Yang txt ini Pastikan Ganti jadi HTML Enter Yes Ingat Kalau tidak ada Txt itu File name extension Harap Dicetak Baru muncul Txt nya Nah Txt itu Ganti ke HTML Jika sudah Bagaimana Buka dengan Notepad Plus Plus nya Atau Sublime Atau Apa yang Kalian suka Nah Kalau sudah Kebuka Bagaimana Ya Kalian tinggal Ngetik kode Nah Ini ya Table itu Saya akan kiri kanan Terdiri dari Tag table Buka Table Tutup Di dalam Table Ini ya Table Di dalam Table Ada baris Saya tekan Tab Ada baris Di dalam Baris Nanti Ada yang namanya Kolom Ada yang namanya Data Nah Kalau kita lihat Jika output nya Seperti ini Berarti Di baris Pertama Yaitu TR yang pertama Ada Kolom Dua buah Yaitu TH TH Dua Buah Kolom Kolom pertama Adalah Judul Kolom Satu Kolom Kedua Adalah Judul Kolom Dua Di baris Kedua Ada isi data Kolom Satu Isi data Kolom Dua Berarti Ini sama TR TR Buka TR Tutup Nah Menandakan ini baris kedua Di baris kedua Kolom pertama Ada data Isi data Kolom Satu Sama Isi data Kolom Dua Jika sudah selesai Kalian simpan Control S Kemudian di folder demo Tadi Coba di double klik Nanti akan kebuka Di browsernya Nah Akan tetapi Pak Kok beda Dengan yang bapak tadi Yang bapak tadi Ada garisnya Oke Ada garis seperti ini Ini namanya Kalau di table Adalah border Berarti Kalau kita mau ada Seperti itu Kita tambahkan Foldernya Eh Tambahkan bordernya Oke Kita coba Table Border Sama dengan Satu Atributnya border Nilainya satu Kalau sudah Di reload Oh iya Sudah sama Sudah sama ya Nah Jadi Ini baru Untuk latihan yang Pertama TD Katanya Adalah Untuk data Bisa diisi Dengan apa Selain text Bisa gambar Bisa list Bisa Tabel juga Tabel di dalam Tabel bisa Dan seterusnya Jadi Isiannya dimana Di dalam TD Atau TH ini Oke Kita lanjut Yang ini sudah selesai pak Terus bagaimana yang file index Nah Kalian lihat nih caranya Ini yang bagian pentingnya Yang mesti kalian lakukan Tiap pertemuan Karena file-file latihan Kita akan semakin banyak Klik kanan yang di folder demo New Text document Ketik namanya Index Dot HTML Titik textnya Hapus Yes Silahkan dibuka Dengan Notepad Plus Plus Lihat baik-baik Di sini Index Dot HTML Kalau yang tadi Saya sudah mengetik Di index Titik HTML Ini ya Yang saya pelajari Di pertemuan 4 adalah Nah Kita lihat nih CPS Adalah Titik 2 Berarti Kalau kalian mau Menggunakan HTML Berarti Ininya Pakai H1 Misalnya H1 Order list Karena kalian belajar Yang sebelumnya Harusnya Sudah ada order list Untuk Nomor kurut Berarti Ada list Ada list Listnya apa yang pertama Nomor 1 Saya akan belajar Tentang Membuat Table Sederhana Nah Kalau ini Apa ya Keluarannya Saya tinggal buka File index Ini Double klik Yang saya pelajari Di pertemuan 4 Nah Bedanya Kalau kita Upload di github Dengan Di lokal Di lokal Bisa langsung Kelihatan hasilnya Yang saya pelajari Itu dibuat Dengan Yang saya pelajari Dibuat Dengan H1 Gede Kalau saya Gerti H2 Berarti Tutupnya H2 Saya simpan Harusnya Hittingnya Lebih mengecil Nomor 1 Membuat Table Sederhana Inilah dia Membuat Table Sederhana Nah Table Sederhana Ini berarti Kita punya Yang namanya Link Ke Table 1 Table 1 Ini yang mana Table 1.html Berarti Table 1.html Table 1.html Ini selanjutnya Bisa kita Klik Yang ini kan Belum bisa Diklik F5 Belum bisa Diklik Kita Agar bisa Diklik Bagaimana Perlu Membuat Yang namanya Link A Href Sama dengan Nah Ditutup dengan Garis berik A Di Href Ini Tambahkan Table 1.html Jadi Dua kali Nulis Table 1.html Satunya Di dalam Petik Satunya Di Upbeat Oleh Tag A Saya Simpan Nanti Dalam Kurung Ini Dia Bergaris Dimana Kalau Saya Klik Nah Muncul Apa Latihannya Pak Saya Nggak Enak Pak Tombol Back Ini Setiap Klik Tombol Back Nah Mesti Gimana Tambahkan Target Di dalam Tag A Target Sama dengan Black Simpan Understore Black Saya Reload Lagi F5 Atau yang Ini Kalau Sudah Klik Maka Dia akan Terbuka Yang Baru Jadi Dia Nggak Ganggu Diklik Kebuka Yang Baru Tinggal Di Close Yang Lama Itu Masih Ada Nah Baru Satu Yang Kita Pelajari Kelanjutannya Slide Ini Sudah Oh Ngertilah Di dalam Tabel Ada Baris Di dalam Baris Ada Yudul Kolom Atau Datanya Jadi Table TR TH Atau TD Ini Strukturnya Jika Sudah Oke Nah Ini Ada Atribut Yang Umum Digunakan Pada Tabel Apakah Itu Ada Align Align Terbagi Jadi Perataan Left Center Right Kiri Tengah Kanan Kapan Menggunakannya Contoh Di Tabel 1 Tabel 1 Border Saya tambahkan Align Sama dengan Center Saya simpan Saya reload Saya buka Klik Nah Yang awalnya di kiri Sekarang tengah Berarti Tabelnya yang rata Tengah Oke Kemudian Apa Judul Kolom Judul Kolom Kalau kita Lihat Masih Seperti Ini Judul Kolom 1 Kolom 1 Dan Seterusnya Kalau Saya mau Align Di Judul Kolom Bisa Enggak Yang ini Masih Tengah Keliatannya Saya Coba Tambahkan T Align Right Simpan Benar Rata Kanan F5 Ternyata Benar Rata Kanan Nah Yang pertama Ada namanya Align Untuk perataan Textnya Ada Tapinya Dari W3 School Nyebut Udi HTML Ini Atribut Atribut Nggak Support Tapi Bisa Nggak Kita Gunakan Jawabannya Masih Bisa Nah BG Color Sama RGB Warnanya Apa RGB BG Color Ada Program Tambahan Yang namanya Color Cop Tinggal Kalian Gunakan Contoh Saya akan Menggunakan BG Color Ini Saya akan Menggunakan Warna Ijau Dengan Kode Hexa Adalah Pager Ini Tinggal Kita Ngambil Cara Makanya Gimana Kita Akan Coba Misalnya Nerapin BG Color Adalah BG 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 Adalah Coder Hexa Ini Saya Simpan Apakah Hasilnya Tinggal Saya Reload Ternyata Di Atas Ini Dia Mengeluarkan Background Oh Berarti Begitu Caranya Pak Ini Salah Caranya Untuk Mewarnai Nah Kebetulan Untuk Cara Mewarnai Sekarang Menggunakan Tag HTML Bukan Dari Tag Yang CSS Border 01 Berarti Tadi Ada Ngetik Border 1 Valuenya Antara 0 Atau 1 0 Kalau Nggak ada Border 1 Ada Border Iya Bener Nah Terakhirnya Ada Cell Padding Cell Spacing Kita Lihat Apa Manfaatnya Table Cell Padding Sama Dengan Saya Coba Isi 15 Saya Coba Simpan Apa Cell Padding Reload Oh Ternyata Jarak Object Text Di Kiri Kanan Atas Bawah Sebanyak 15 Di sini Pixel Kalau Saya cuma Mau 5 Bisa Nggak Simpan 5 Oh Berarti Dia Makin Rapet Oh Kalau Mau Lebih Panjang Ya Tadi 15 Simpan Nah Dia Di Tablet Akan Berjarak Masing-Masing Dari Kolomnya Itu 15 Panjangnya Nah Dari Dari Yang mana Dari Yang Isi Datanya Paling Panjang Nanti Dia Hitung Kiri Kanan Atas Bawahnya 15 Kemudian Ada Namanya Cell Spacing Kita Lihat Cell Spacing Sama Dengan 30 Misalnya Simpan Dalam Satuan Pixel Saya Reload Ternyata Ada Jarak Jarak Apa Kali Ini Jarak Cell Namanya Dia Renggang Kalau kita Secara Table Nggak Renggang Kayak Gini Tapi Kalau Direnggang Pakai Cell Spacing 30 Saya Ganti 5 Misalnya Apa Yang Terjadi Kalau 5 Saya Simpan Reload Oh Masih Lumayan Tapi Garisnya Udah Kelihatan Kalau Saya Kurangin Lagi Ini Belum Ketutup Sempurna Jadi Angka 1 Sudah Lumayan Rapet Ya Inilah Garis Saya Kendaki Misalnya Atau Bisa Nggak Yang Paling Bawa 0 Saya Simpan Reload Oh Inilah Pak Yang Saya Harapkan Garis Tebel 1 Udah Cukup Nggak Usah Double Kayak Tadi Silahkan Menggunakan Cell Spacing 0 Cell Padding Itu Jarak Antara Di Cell 15 15 15 Oke Jika Sudah Ini Sudah Kita Bahas Kita Lanjut Nah Di Sini Table Memiliki Caption Caption Itu Adalah Judul Dari Tablenya Jadi Kalau Mau Ditambahin Tabel Ini Tabel Apa Kita Bisa Nambahin Table Caption Sebelum TR Caption Judul Table Caption Caption Stop Judul Table Simpan Ngomong-ngomong File Table 1 Saya Gunakan Untuk Latihan Latihan Ini Jadi Kalian Silahkan Samakan Dengan Saya Kecuali Kalau Kita Temu Satu File Barunya Nah Saya Akan Reload Judul Table Dia Akan Ngikutin Ada Nggak Saya Bikin Tengah Tadi Nah Dia Ngikutin Posisinya Kalau Caption Dia Di Tengah Oke Caption Sudah Judul Table Ini Sudah Align Ada Yang Namanya Left Right Top Bottom Untuk Caption Berarti Kalau Kita Mau Align Left Align Left Jadi Kiri Right Kanan Top Atas Bottom Bawah Saya Coba Sekarang Caption Align Sama Sama Dengan Bottom Kalau Yang Sekarang Top Berarti Kalau Saya Set Bottom Bener Berpindah Kebawah Ya Bener Table Sekian Kalau Kita Secara Penulisan Biasanya Table Di Atas Ya Kalau Top Nah Ini Kontohnya Bottom Udah Kalau Sudah Lanjut Lagi Nah Kemudian Ada Namanya Pembagian Seperti Ini Head Sebelum Ini Table Caption Sudah Ada Namanya Pembagian Head Body Foot Nah Ini Standar Di HTML5 Jadi Bagian Judul Ini Table Head Adalah Judul-judul Kolom Table Body Isinya Isi Datanya Table Foot Adalah Footer Biasanya Pengulangan Dari Ini Atau Recap Contoh Jika Kolom SKS Jumlah SKS Berapa Pakainya Table Foot Nah Disini Ada Tambahan Tambahan Kita Bisa Menggunakan Char VL Line Dan Segala Macem Oke Saya Lewatin Ini Karena Tidak Terlalu Fatal Ini Struktur Table Di HTML5 Terus Terdiri Dari Table Head Bagian Kepalanya Biasanya Digunakan Untuk Judul-judul Kolom Table Body Digunakan Untuk Datanya Table Foot Digunakan Untuk Rekapan Biasanya Jumlah Saya Lewatin Nah Ini Yang Baru Kita Mau Bahas Tentang CSS Oke CSS Cara Nulisnya Ada Tiga Macem Yang Pertama Table Style With 100% Yang Artinya Ini Disebut Inline CSS Kenapa Karena Dia Nebeng Langsung Detect HTML Inline Satu Baris Kita Coba Sekarang Style Width Sama Dengan 100% Width Titik 2 100% Apa Itu Maksudnya Nah Sebenarnya Kalau saya Nambahin Disini Width Sama Dengan 100% Saya Simpan Oke Apa Apa Yang Terjadi Saya Coba Reload Ternyata Ini Yang Kanan Dia Dia Akan Menyesuaikan Selebar Browsernya Yaitu 100% Width Oke Itu Kalau Yang Cara HTML Cara CSS Bagaimana Kita Tinggal Ngetik Style Sama Dengan Di dalam Petik Nah Cara Nulisnya Adalah Width Titik 2 100% Width Titik 2 100% Simpan Hasilnya Sama Saya Reload Ya Inilah Hasilnya Tapi Codingnya Beda Bedanya Dimana Satunya Menggunakan CSS Untuk Membuat Lebar Tatul Menjadi 100% Satunya Menggunakan Width Atribut Bawaan Dari C table Yaitu 100% Serupa Tapi Tidak Sama Satu Bahasa Untuk Pegaya Satu Bahasa Untuk Markup Language Nah Kalau Sudah Ini ada Juga BG Color Berarti Kalau Saya Mau Disini TD BG Color Ini Berarti Saya Coba Pake Style Yang Intinya Sama Tapi Kita Mau Menerapkannya Berdasarkan CSS Berarti Style Nah Bedanya Disini Adalah Background Color Titik 2 Warnanya Apa Background Colornya Kita Coba Ambil Saya Coba Custom Cari Marna Yang Mudah Lagi Nah Warna Ini Saya Oke Saya Ambil Code Hexanya Saya Paste Warna Pink Isi Data Column 1 Nah Ini Mengenai Satu Baris Dia Sambung Menyambung Saya Gedein Agar Kalian Gampang Lihat Reload Ternyata Berhasil Juga Ya Karena Apa Di CSS Cara Nulisnya Dengan Kata Style Atribut Adalah Background Color Disini BG Color Mana Tadi Ya Ini BG Color Dan Warna Serupa Tapi Tak Sama Nah Yang Barusan Kita Lakukan Disebutnya Dengan Inline CSS Inline CSS Sebaris Dengan HTML Disebutnya Inline CSS Kemudian Ada Yang Namanya Internal CSS Kapan Digunakan Di Upbeat Style Ini Kita Lihat Sekarang Table THTD Berarti Table THTD Digunakan Border Bingkai 1 Pixel Solid Black Kita Tes Sekarang Di Atas Saya Tambahkan Style Style Nah Table THTD Kalian Tinggal Ketik Persis Seperti Ini Ini Artinya Yang Akan Dikenakan Style Adalah Pada Tag Table Pada TH Dan Pada Tag TD Kita Lihat Apa Yang Terjadi Border Untuk Garis Bingkai Saya Misalnya Hajar Dengan 3 Pixel Kemudian Warnanya Kemudian Bentuknya Itu Solid Garis Lurus Tanpa Putus Putus Warnanya Pink Misalnya Simpen Apa Yang Terjadi Saya Reload Ternyata Bener Pink Kemudian Saya Tambahin Jadi 8 Pixel Wih Warna Pinknya Makin Tebel Gak Suka Warna Pink Warna Tosca Ada Warna Tosca Saya Simpen Gak Ada Warna Tosca Warna Green Warna Hijau Oh Ternyata Ada Oh Ternyata Ada Warna Bentuknya Solid 8 Pixel Lebarnya Kegedean Pak Pak 5 Aja Simpen Reload Oke Sekarang Pak Tau dari mana Ada Solid Solid Border Nah Border Cari di Google Border Solid Css Ada Namanya Dash Border Style Nah Kita Lihat Css Border Sama Dari W3 School Kita Lihat Terdiri Dari Apa Aja Nah Ada Dot Dash Solid Double Yang kita Tadi Solid Adalah Border Untuk Solid Play Ini apa Ya Oh Ini Hidden Gak ada Note Mirip Dengan Hidden Dot Titik Dess Garis Putus Putus Solid Double Grove Dan Seterus Ya Nah Berarti Kalau Kalian Mau Tahu Yang Lainnya Dia Menggunakan Apa Yang Tadi Ya Ini Saya Buka Lagi Menggunakan Apa Ya Tadi Ya Saya Menggunakan Solid Berarti Garis Lurus Saya Mau Kali Ini Dot Titik Nah Berarti Saya Tinggal Mengganti Solid Ini Jadi Dot Simpan Saya Akan Reload Nah Garis Titik Ya Karena Titik Kita Pakainya Dot Tadi Oke Kalau Sudah Ini Karena Bingkainya Ya Karno Saya Hajarnya Pakai 2px Saja Nah Garis Garis Ini Oke Kelihatan Ya Nah Judul Kolom Udah Cakep lah Istilahnya Tabul Kita Kalau Sudah Ini Style Yang namanya Internal Karena Apa Di dalam File HTML Itu Dia Disebutkan Terakhir Ada yang Namanya External CSS Nah Ini Nanti Nanti Kita Bahas Lagi Karena Apa Kalau Dia Sudah Banyak Code Otomatis Style Itu Dipisahkan Filenya File Sendiri Yang Namanya File CSS Nah Kita Cukup Menulisnya Dengan Link Rel Style Sheet Filenya Ada Di Bana Nanti Kalau Udah Agak Banyakan Kita Coba Pakainya Jadi Inline Sebaris Dengan Sebaris Dengan Apa Tadi Itu Namanya Tag HTML Kayak Gini Ada Namanya Internal Ada Ditulis Di Dalam Style Ada Namanya External Kalau Pakai File CSS Nah Berarti Katatan Kalian Di Yang Index Tadi Kalian Belajar Apa Kali Ini Berarti Yang Kedua Adalah Tadi Yang Yang Kedua Ini Dalam Tag List Ini Adalah Cara Menulis CSS Inline Internal Dan External Nah Inline Itu Yang Bagaimana Sebaris Dengan Tag HTML Menggunakan Style 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 Di Dokumen HTML Yang Sama Dan External External Itu Yang Bagaimana Link Ref Ada Sumbernya Yang Saya Sebutkan Ini Ring Rel Ref Ada Sumber Yang Menyebutkan Sumber Tag Link Oke Saya Coba Simpan Link Menyebutkan Sumber Sudah Saya Simpan Apa Hasilnya Kira-kira Keluar Nggak Di Index Ini Internal Menggunakan Mana Yang Saya Tulis Di Link Nggak Ada Di Sini Nah Mau Nggak Mau Kalian Akalin Seperti Ini Kasih Spasi Kasih Spasi Kasih Spasi Dah Simpan Reload Style Style Link Nah Yang penting Yang Kalian Jelas Pak Saya Nggak Suka Tulisan Type C Roman Ini Mau Diganti Tulisannya Nah Bisa Nggak Bisa Di Index Ini Coba Kita Tambahin Yang Namanya Style Lagi Style Jadi Kalau Kita Mau Ganti Font Itu Coba Aja Pakai Bintang Ini Bintang Ini Merujuk Ke Semua Elemen Yang Ada Di Dalam Dokumen HTML Yang Sekarang Misalnya Font Family Adalah Arial Simpan Reload Udah Berubah Oke Pak Sekarang Font Saya Lebih Menarik Nah Baru Dua Yang kita Pelajari Yang ketiga Misalnya Kalian Menulis Lagi Li Li Nah Inilah Catalan Kalian Ibaratnya Kalian Nulis Di Kertas Sekarang Nulis Secara Computer Cara Menentukan Font Yang Digunakan Untuk Tampilan HTML Menggunakan Font Family Ini F5 Table Table 1 Adalah Latihan Yang Pertama Ini Nah Intinya Semakin Lengkep Catatan Kalian Saya Lihat Kualitasnya Bagus Semakin Besar Nilai Tugas Intinya Ini Kalian Jangan Mikir Rugi Ini Catatan Untuk Kalian Kalian Bisa Pelajari Kembali Jadi Udah Canggih Sekarang Gak Perlu Lihat Catatan Kertas Tinggal Buka Dari Handphone Oh Ini Yang Belajar Kemarin Oh Gak Mungkin Ilang Yang Penting Rajin Aja Nah Kalau Sudah Kita Bahas Yang Selanjutnya Table Dan CSS Pertama Kalau Ini Saya Ada Tulisan Font Family Ini Gantinya Hanya Untuk Di Table Font Family Tdth Dia Ada Tr Yang Keberapa Nanti Background Colour Dddd Saya Ganti Coba Dddd Dddd Ini Saya Taruh Disini Apa Keluarnya Kalau Dddd 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 Itu Ternyata Yang Abu Abu Ini Berarti Dddd Ini Untuk Warna Yang Baris Baris Keberapa Tr Keberapa Dia Warnanya Ini Jadi Dia Selang Seling Nanti Ini Kalian Mau Coba Kalau Rajin Atau Mau Bisa Tetik Tapi Saya Karena Mau Cepet Saya Pakainya Saya Akan Pakain Copy Paste Cara Yang Tidak Dianjurkan Untuk Kalian Kalian Kalau Mau Belajar Sekarang Sudah Bikin File Namanya Table 2 Kalau Kalian Mau Belajar Sekali Lagi Pakai Ketik Nah Cara Makanya Gimana Ini Ada Namanya Style Kalian Ketik Di Atas Style Nanti Saya Jelasin Kembali Ada Table Table Nya Di Bawah Style Oke Sudah Simpan Table 2 Selanjutnya Saya Buka Table 2 Bentuknya Seperti Ini Di Baris Kedua Ada Warna Abu Abu Kalau Saya Tambahin Lagi Sama Isinya Misalnya Saya Copy Nah Is Perlubur Misalnya Tulisannya Kontaknya Adalah Yang Hanas Setiawan Japriati Indonesia Simpan Sudah Lihat ya F5 Nah Dia Otomatis Ikut Diwarnain Sesuai Warna Selang-seling Yang Saya Bilang Tadi Coding Bagaimana Codenya Table Jadi Semua Table Yang Disini Menggunakan Phone Family Arial Bordernya Gak Ada Tapi Disini Dia Nulisnya Border Collapse Artinya Gak Ada Jarak-jarak Yang Kayak Di Awal Yang Kita Belajari Sebelumnya Jadi Kalau Mau Rapi Pakainya Border Collapse Lebar Table 100% Memenuhi Lebar Jendela Kita Width Td Dan Th Nah Baru Dia Menggunakan Border Jadi Bukan Di Table Bordernya Dia Menggunakan Di Kolom Kolom Judul Atau Kolom Data Dengan Lebar 1 Solid Warnanya Abu-Abu Juga Rata Kiri Ini Rata Kiri Padding Jarak Jarak Dia Sebesar 8 Pixel Nah Ini Yang membuat Yang berwarna Setiap Anak Nanti Ketemu Selang-seling Intinya Dia Dia Background Colournya Akan Terset Warna Abu-Abu Nah Kalau Setelah Yohanes Ada lagi Misalnya Saya Copy ISB Via Valen Indonesia Juga Harusnya Warna Tetap Warna Putih Kecuali Setelah Via Valen Dia Selang-seling Tadi Nah Ini Gunanya Nth Child Jadi Kalau Mau Bewarna Pakainya Nth Child Untuk Table Row Dia Otomatis Nanti Walaupun Disini Banyak Table Row Dia Ngitung Sendiri Buat Kita Nah Itu Yang Otomatis Jika Sudah Ini Namanya Latihan Untuk Table 2 Saya Nyimpennya Bagaimana Ini Saya Close Ini Saya Close Ini Saya Close Sajalah Double 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 Dia Bilang Ini Nantilah Harusnya Udah Bisa Kalian Bisa Menggunakan Google Untuk Bantuan Table 1 Udah Nah Berarti Kita Belajar Di Table 2 Kan Sekarang Membuat Table Dengan Nth Child Berarti Nomor 4 Di Index Nah Caranya Sama Dengan Ini Berarti Tinggal Saya Copy Catatan Kalian Intinya Sangat Menarik Tinggal Kalian Lihat Membuat Table Berwarna Pada Nth Child Table 2 Targetnya Blank Table 2 1 Ml Tinggal Simpen Reload Membuat Table Berwarna Nth Child Klik Oh Ini Yang kalian Latihan Ya Aman Berarti Kalau Setiap Diklik Oh Ini Bener Yang bersangkutan Ngikutin Oh Bener Nah Berarti Kayak Gitu Yang saya Nilai Kita Lanjut Tabel Ini Sudah Nah Tabel Berikutnya Oh Oh Pak Pak Ya Tadi Bapak Ngasih Bisa Copy Paste Yang ini Enggak Silahkan Kalian Coba Ini Style Yang Untuk Menentukan Border Ya Bentuknya Hasilnya Kurang Lebih Kayak Gini Jadi Kalau Kalian Mau Latihan Bikin Bikin Lagi Namanya Tabel Tiga Titik HTML Isinya Apa Persis Dengan Yang Tadi Nah Style Kalau Mau Lebih Lengkep Boleh Ada Type Ini Lengkapnya Nulisnya Seperti Ini Tapi Ada Standar Penulisan Yang Baru Browser Pun Sudah Kenal Kalian Cukup Nulis Style Saja Dia Sudah Tahu Itu CSS Table TH TD Border 1 Pixel Berwarna Solid Warna Hitam Border Collapse Istinya Collapse Titik Koma Simpat Ini Untuk Style Tablenya Kemudian Apa Tablenya Itu Punya Data Nah Berarti Di bawah Style Table Ini Gabungan Inline Dan Internal Inline Yang Table Style Ini Dia Nggak Tulis Langsung Di With 100% TR Pertama Ini Saya Teken Tab Untuk Masuk Kedalam Kedalam Ini Jadi Alangkah Baiknya Kalian Latihannya Adalah Di Komputer Lokal Masing Masing Hasilnya Bisa Ditaruh Di GitHub First Name TH Table Header Last Name Dan Satu Lagi Adalah X Sama Tinggal Copy TD 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 First Name Johannes Tiawan Last Name Jafriyadi Karena Saya Masih Umudah Berarti Umur Saya 25 Oke Ini Baru Orang Pertama Copy Via Fallon Nah Fallon Berarti Last Name Umurnya Baru 22 Misalnya Orang Berikutnya Karena Kita Udah Nulis Terstruktur Kita Tau Kapan Stop Copy Paste Copy Paste Berarti Michael Sudah Tumuh Dia Umur 54 Simpan Berarti Ada Tiga Baris Saya Hasilnya Di Double Tiga Ini Kita Lihat Tiga 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 Saya Buka Keluarnya Johan Setiawan First Name Last Name Nanti Serupa Dengan Yang Ini Nah First Name Rata Tengah Last Name X Rata Tengah Zil Nah Disini Udah Tengah Disininya Belum Kelas Sambil Dengan Tengah Berarti Kalau Kelas Tengah Nulisnya Gimana Kita Tinggal Tambahin Titik Tengah Nah Itu Nama Kelas Tengah Diawali Dengan Titik Mau Ngapain Tengah Tengah Align Coba Saya Taruh Di Center Berhasil Gak Yang Ini Saya Reload Ternyata Berhasil Text Align Perataan Text Adalah Di Tengah Untuk Kelas Tengah Berarti Cara Nulisnya Td Class Nah Ini Cara Nulis CSS Menggunakan Selektor Tinggal Kita Place Simpan Reload Semuanya Rata Tengah Untuk Yang Umur Jadi Kalau Ada Umur Michael Jackson Sudah Abadi Misalnya 101 Simpan 101 Dia Tetap Rata Tengah Oke Ini Kelas Namanya Selektor Ada Kelas Ada ID Nah Tapi Untuk Yang Style Biasanya Rata Menggunakan Kelas Ini Oke Untuk Table 3 Nah Disini Kita Sudah Pelajari Berarti Catatannya Ya Sama Kayak Tadi Terus Membuat Table Dengan Kelas Berarti Disini Table 3 Disini Table 3 Simpan Saya Coba Reload Lagi Ini Saya Close Karena File Latihan Kalian File Utamanya Ini Table 3 Klik Ini Pak Yang Tadi Aman Pak Oke Udah Berhasil Table 2 Ya Harusnya Tetap Aman Kalian Pun Lebih Gampang Pelajarinya Seperti Ini Saya Pun Lebih Gampang Koreksinya Seperti Ini Jadi Mulai Pertemuan Ini Kalian Bikin File Index Isinya Rangkuman Kalian Plus Dukungannya File File Mana Udah 3 Latihan Table Latihan 4 Nah Ini Mirip Mirip Dengan Yang Tadi Ada Pakai Tanda Pagar T01 Disini T01 Adalah ID Yang Saya Bilang Selektor Jadi Kalau Mau Berdasarkan ID Disini Ada Contoh 2 Table Satu Table Tanpa ID Satunya Table Dengan ID Ini Adalah Nomor Baris Tidak Perlu Kalian Ketik Table ID Dia Akan Dikenain Dengan Lebar 100% Sama Dan Background Colournya F1 F1 C1 Yaitu Kuning Ini Yang Saya Jelaskan Pendek Jadi Yang Dikenakan Style Ini Sesuai Yang Namanya Disebutkan ID Selektornya ID Yang Namanya ID Biasanya Unique Namanya Class Bisa Digunakan Oleh Beberapa Macem Bisa Berkali-kali Kalau ID Untuk Menentukan Oh Itu Table ID Jadi Dia Satu-satunya Beda Dengan Class Saya Lanjut Ini Silahkan Kalian Latihan Kemudian Ada Yang Namanya Apa Lagi Style TD Ada Class Yang Saya Sebutkan Nanti Kalau Pakai Pager Itu Pager Itu Pakai Adalah ID 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 Tulisannya Kalau Titik Itu Disebutnya Class Berarti Class Apa Nah Tadi Saya Langsung Untuk Text Align Berarti Yang ini Text Align Berarti Kalau Mau lebih Lekap Gimana Table Tengah Atau T D Tengah Gak perlu Ditulis juga Gak masalah Jadi Dia Lebih Umum Kalau Kita gak Tulis depannya Kalau Kita Tulis TD Titik Tengah Artinya Itu Hanya Berlaku Untuk Table Data Oke Selanjut Jika Digunakan Sekali Td Titik Tengah Artinya Hanya Untuk TD Kalau Kita Mau Lebih Umum Berarti Tata Tengah Itu Bisa Digunakan Untuk Beberapa Macam Misalnya Apa Saya Tambah Di Sini P Kelas Nah Ini bukan TD Lagi Saya Coba Kelasnya Adalah Kelas Tengah Apa Yang Terjadi P Saya Apa Yang Akan Terjadi Jika Cinta Dia Jujur Lah Padaku Apalagi Ya Ikan 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 Jukang Berwarna Biru Merah Kuning Hijau Seperti Langit Pelangi Nah Ini Asal Asalnya Apa Yang Terjadi Bisa Gak Kayak Gini Kalau Kita Biasanya P Itu Align Center Atau Justify Ini Bisa Gak Saya Coba Tadi Itu Pertemuan Untuk Yang Ini Table Tiga Saya Klik Oh Ternyata Bener Dia Di Tengah Sayang Terjadi Udah Bener Berarti Page Atau Paragraph Dia Berada Di Tengah Tengah Nah Kalau Sudah Inilah Yang Saya Bilang Kalau Kita Tidak Tulis Elemen Elemen Tadi Contoh TD Kalau TD Tengah Dia Hanya Untuk Table Datanya Saya Reload Paragraph Saya Udah Mulai Di Kiri Kenapa Dia Tidak Dijatahin Gak Ada Kelas Tengah Nah Supaya Ada Mereka Berbagi Oh Kelas Tengah Ini Yang Pasti Untuk Teks Rata Tengah Kita Enggak Usah Nulis Elemen R5 Jadi Paragraph Bisa Table Row Bisa Aman Tapi Kalau Mau Lebih Spesifik Cara Nulisnya Seperti Ini Oke Bener Bener Untuk Table Yang Kelasnya 01 Bener Bener Untuk Table Yang ID 01 Nah Inilah Latihan Silahkan Kalian Buat Kemudian Ada Namanya Font Family Nah Bisa Kalian Coba Oh Saya Mau Kecil Semua Contoh Disini Yohanes Dawan Y Y Dan S Jadi Kecil Semua Berarti Kalau Saya Mau Nulis Seperti Ini Font Varian Small Cap Small Caps Coba Ya Berarti Kalau Mau Titik Kecil Nah Titik Kecil Berarti Font Varian Adalah Small Nah Dia Ada Beberapa Ada Upper Ada Small Nah Kita Coba Ini Font Varian Kalau Mau Tahu Isi Yang Lain Boleh Sambil Googling Value Nah Kita Lihat Disitu Ada Normal Ada Small Initial Initial Untuk Awalnya Coba Kita Lihat Tadi Ada Tombol Play It Mana Ini Kita Test Normal Ya Normal Small Kecil Semua Nah Ini Small Malahan Dia Mainin Bentuk Yang Bentuk 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 Sebenarnya Kecil Tapi Dia Mengubah Jadi Seolah Capital Semua Memang Ada Jenis Font Seperti Ini Inisial Awalnya Yang Gede Kita Akan Coba Yang Pasti Font Variant Ada 3 Macem Small 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 Nih Berarti Kalau Saya Tambahkan Disini Johannes Tewan Yang Awalnya Adalah Y Dan S Kapital Saya coba kelas sama dengan kecil Saya coba simpan Saya coba jalanin F5 Ternyata small caps itu dia membuat tulisannya Memang gaya penulisannya disebutnya small caps Yang awalnya Y nya tetap kapital S nya tetap kapital Yang lain pun kapital Tapi lebih kecil caps lock nya dibandingin yang awal Itu small caps Nah yang mau saya bilang seperti ini Ada tambahannya text transform CSS Kita lihat ya Ini saya tutup dulu Nanti kalian tinggal coba Ini seal berarti awalnya doang Yang gede Text transform uppercase lowercase capitalize Kita coba Nah Kecil Ke kecil Ke kecil Oke Ke kecil adalah Text transform To lower Apa tadi itu tulisannya Lowercase Nah Text transform adalah Lowercase Misalnya yang ke kecil Apa yang terjadi jika kita menerapkan kelas seperti ini Kita tes sekarang Japriadi Kalau saya terapkan kelas ke kecil Japriadi Singamanggolo Nah misalnya kayak gitu Apa yang terjadi tulisan itu Saya reload Ternyata jadi kecil semua Ini adalah text transform Variasi Dan transformasi Yang ini Variasi Variant Yang ini transformasi Oh valennya saya mau kapital semua Berarti Saya Tambah kelas Ke kapital Berarti text Sama text transform Uppercase Simpan Ke kapital Adalah si valen Berarti kelas Valen Ke kapital Simpan Saya tekan F5 Valen akan jadi kapital Beda kapitalnya dengan small caps Small caps Caps lock Hidup Tapi ada bagian yang kecil Nah beda dengan yang ini Gede semua Satunya lagi adalah Apa tadi Text transform Kapital Capitalize Berarti awalannya Ya kalau mau dicoba Silahkan Enggak pun Enggak masalah Yang penting kalian tahu Cara penggunaannya Berarti Catatannya kalian nambahin Belajar Menggunakan Text Varian Dan Text Transform Oke Karena ada dua macam Tadi itu Text Font Varian Bukan text Varian Varian Dari font Variasi dari font Dan Transformasi Untuk text Oke Jika sudah Ini silahkan dicoba lagi Oh saya mau italic Oh mau obliquy Silahkan dicoba Mau fontnya naik Ukurannya Nah boleh caranya kayak gini Saya skip Nah yang gak Seru Yang gak salah Seru juga Tentang link Berarti saya Akan bikin Namanya Satu lagi Seperti ini Seperti ini ya Membuat Style Pada link Berarti Link Namanya Link CSS Nah file latihan kita Berikutnya namanya Link CSS HTML Berarti saya akan bikin Satu buah file baru Klik kanan Di demo ini Itinya kalian tinggal Nyesuaiin ya Yang berapa latihannya Tinggal di yes Klik kanan Edit With notepad Plus plus Apa isinya Nah Kalau saya nulis link Biasa Seperti ini Rev Ke website Atmaluhur Berarti website Atmaluhur Kita tinggal Ketik HTTPS www Atmaluhur CD Kalau mau ke tab baru Target sama dengan Blank Ini kebutannya Di tab baru Tanpa menutup Tab yang sekarang Nah saya akan buka File Link CSS Saya klik Klik Kebuka web Atmaluhur Oke Disini Menjadi link Oke Apa yang mau kita pelajari disini Dia ada yang namanya Style untuk link Ini boleh Kalian ketik Kalau saya mau cepat Agar video durasinya Tidak terlalu panjang Nah saya pakai Seperti ini Tapi bagusnya Kalian ketik ya A Untuk link Untuk yang Dikunjungi Untuk ditunjuk Untuk Yang sedang aktif Atau di klik Kita lihat bedanya Saya copy Ini bedanya Nah Tapi bedanya Saya Ke File Tadi kan ke web Ini ke file File nya adalah Index Titik HTML Kembali Nah Kalau yang ini Karena masih satu Web nya kita latihan Target nya Tidak perlu Kita lihat ya Perbedaannya apa Lihat Breakback F5 Kembali Oke Lihat lagi Satu lagi Saya bikin file Yang benar-benar Belum pernah Dikunjungi Ini berarti Kalau mau ada Enter BR BR Saya coba Index 2.html Index 2.html Kita tidak ada File nya Otomatis Belum pernah Kita klik Kita bahas Sekarang Oke A Link Colour nya Red Kalau link Secara link Itu belum pernah Dikunjungi Dia berwarna merah Text Decoracy Non Bilangnya Unvisited Belum pernah Dikunjungi Oke Ini Kembali Ini Text Decoracy Non Text Decoracy Non Visited Visited Berarti Yang sudah Pernah Dikunjungi Ijo Ya Ijo Ini berarti Sudah Pernah Hover Mouse Mouse Kalau kita lagi Nunjuk Itu Dibilangnya Hover Kalau Hover Dia Bilangnya Jadi Pink Ya Benar Oke Satunya Adalah Active Active Ini Berarti Dia bilangnya Colornya Blue Kapan Lihat ya Saat saya Klik Tahan Inilah link Active Underline Ada garis bawahnya Oke Kita lihat sekarang Pak Saya tidak mau ada garis bawah semua Bisa tidak ya Coba pakai A Seperti ini A itu adalah untuk linknya Element Element untuk link Ref tadi Text decoration Non ini Kita pindahkan ke A Nah Simpan Bisa tidak ini Nah Ternyata dia masih bergaris bawah Gimana caranya Ya Kalian bisa Coba Text decoration Itu kan Supaya tidak ada ininya Text decoration Tidak ada garisnya Misalnya Text decoration Non Link CSS Nah Tinggal keywordnya seperti itu Remove Underline From link Boleh juga dari stack overflow Boleh juga dari way 3 school Color Hot pink Ini yang tadi itu nih Berarti Kalau tidak mau ada garisnya Text decoration Di link Yang Non Non Nah Underline Dia bilang seperti itu Berarti Kalau tidak mau Ada bagaimana Kita tambahin di linknya Terus disini apa nih Solusinya Text decoration Non Ya benar Kelas A Text decoration Non Udah Seperti yang kita tulis Ini A Udah Linknya apa Ini boleh Tidak di hidupin Karena sudah ada di atas Jadi Ya intinya Kalau tidak mau bergaris bawah Coba kita matikan Ini nih Biar ada aja Aktif Underline Tidak apa-apa Nah Simpan Elemen Untuk A Saya reload Sudah Saat ditunjuk Move over Saat di klik Itu adalah Aktif Nah Dia tidak ada Karena tidak ada File nya Saat kembali Itu kembali ke halaman Awalnya Link CSS Kembali Oke Kembali Ya Ini tidak perlu kebuka Di jendela baru Nah Untuk link Harusnya sudah Jadi Kalau kalian Oh Tabel 1 Mau kembali ke halaman tadi Gimana Sebenarnya kita tinggal bikin Yang namanya Link Kembali Seperti ini Oke Selesai Lanjut Kemudian Coba Kalian Buat Tabel Seperti ini Jika ada Masalah Silahkan Hubungi saya Kita bahas Di group Nah Clue nya Kalau kalian lihat Barisnya ada Berapa nih Kolomnya ada Berapa Kan baris dulu yang mulai Berarti baris pertama Ada 3 kolom Baris kedua Ada 2 kolom Baris ketiga Ada 2 kolom Bedanya apa Ada baris yang Digambungkan Ada kolom Yang digambungkan Oke Silahkan dicoba Caranya bagaimana Silahkan di upload Ke File index Tadi Nah Di github Hasil Quiz Seperti itu Alet copy Hasil Quiz Table Hasil Quiz Table Berarti Quiz Quiz Nah Silahkan Dicoba Oke Bikin file Namanya Quiz .html Dicoba Habis itu Hasilnya Keluarannya Seperti ini Bagaimana Kalau gak ngerti Juga udah Coba Boleh tanya Ke saya Kita bahas Nah Kemudian Layout Dengan Table Itu nanti Akan digunakan Contohnya Seperti ini Header Menu Navigasi Konten Dan Footer Caranya Gimana Sabar Kalau udah Masuk PHP Kita Baru Mulai Bahas Lagi Nah Untuk Pembahasan Kita Sampai Ini Habis Jadi Terakhirnya Link Dan Ada Quiz Terus Yang Mau Saya Sampaikan Ini Kalau Udah Selesai Semua Gimana Pak Latihannya Udah Kita Bikin Yaitu Index Ini Kan Saya Bilang Mau Di Upload Kan Nah Saya Coba Tutup Dulu Nah Ini Saya Tutup Tinggal Github Yang Ini Caranya Bagaimana Pak Saya Kan Udah Selesai Semua Berarti Ini Kalau Udah Selesai Semua Latihan Ya Not P++ Tutup Kalian Cukup Tutup Yang Mesti Kalian Lakukan Adalah Mengakses Directory 4 Kemudian Kita Tadi Bikin Folder Demo Atau Folder Latihan Kita File File Inilah Yang Di Upload Caranya Bagaimana Add File Upload File Di Folder 4 Jadi Setelah Kalian Latihan Folder Kelima Nanti Ya Kayak Gini Juga Udah Selesai Latihan Di Lokal Upload File File Latihan Yang Di Folder Itu Drag Lepas Tunggu Sampai Selesai Semua Baru Di Commit Nah Kalau Sudah Dia Harusnya Di Folder 4 Sudah Ada File File Lainnya Yang Kita Latihan Tadi Nah Ini Akan Jauh Lebih Cepat Daripada Kita Galau Dunggu Di GitHub Pak Tampil Tampil Tapi Ini Tetap Perlu Kalian Lakukan Ya Karena Saya Lihat Readme Untuk Absent Jam Berapa Satu Jam Yang Lalu Di Upload Berarti Saya Lihat Jam Setengah Sepuluh Dikurang Satu Jam Lalu Setengah Sembilan Baru Mulai Oh Masih Aman Misalnya Untuk Perkuliahan Absent Dianggap Hadir Karena Isi Readme Sudah Lengkap Kemudian File Latihannya File Utamanya Adalah Index Nah Nanti Saya Akses Di Ini Readme Ini Saya Ilangin Saya Enter Sudah Sama Persis Dengan Kita Latihan Tabel Satu Klik Tapi Sekali Ini Di Kelas Berat Kemudian Ada Namanya Table 2 Oh Bener Bener Tadi Yang Belajari Lokal Ya Inilah Saat Saya Sedang Melihat Hasil Kerjaan Kalian Link SS Oh Iya Bener 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 Ini Yang Tadi Klik Oh Quiz Nah Quiz Nanti Saya Cek Juga Ini Sengaja Saya Kosongin Nah Coba Kalian Lihat Di Soal Quiz Caranya Gimana Yang Pasti Ada Roll Spend Dan Call Spend Nanti Oke Harusnya Udaman Nah Cukup Kalian Sampai Ini Untuk Upload Intinya Bukan Sampai 8 Ini Kebetulan Saya Contohin Sampai 8 Kalian Dari Yang Kalian Pahami Menonton Video Ini Simpulkan Catatan Mana Hasilnya Kalau latihan Ini Ada Bisa Diklik Nah Sudah Saya Tunjukkan Caranya Jika Belum Jelas Silahkan Tonton Lagi Jika Sudah Nonton Dan Merasa Sudah Bener Bener Kelitik Nah Baru Kita Diskusi Tanya Ke Saya Sekian Untuk Pembahasan Materi Pertemuan Keempat Hari Ini Terima Kasih Selamat Minggu Kuti Selamat Malam Dan Salam Delugor